Kalo aku sih supaya ikut genus aja kayak netizen yang lain Kemarin sempet viral soal perkataan tete soal bucin Katanya menyindir-nyindir pihak yang kemarin sedar ramai Ini gimana sih, Pek? Empe diserang gak sih sama fans beratnya? Diserang, diserang Cuman kan aku kan nyindirnya soft juga jadi gak begitu Jadi mereka cuman mengingatkan aja gitu Gak usah ikut campur fansnya Nah kalo aku sih kayak ikut genus aja kayak netizen yang lain gitu Kalo misalkan diseret, di cepit Kalo aku mah smartphone balik deh sumpah Maksudnya kan kita netizen kan Sebetulnya membela dia Iya, kita membela ceweknya Bapak kok tau-tauan Bapak? Tau di Google dong Oh di Google Yaudah Tete ngeliat apa Kayak gitu tete sendiri punya ketakutan gak sih? Sampai jadinya Takutnya seperti itu Bapak tau sih Kalo misalkan orang ngomong-ngomong Aduh dia ketakutan Nantinya kalo misalkan ada contoh yang gitu Gimana? Dia jadi takut Nah itu salah satunya Takut menikah tuh Itu salah satunya Itu kan banyak orang netizen kayak Yaudah Karena Allah aja Menikah aja Cuman kan apa-apa juga harus di planning Karena kan kita gak ada yang tau kedepannya Minimal kita prepare gitu Buat dulu fondasinya Buat dulu secara ekonomi Secara mental Secara emosional gitu Apa prepare dulu semuanya Kalo memang udah oke Ya baru menikah Tete ngeliat Yang tete bilang Pokoknya tete semua orang ini Minta doanya Anak bapak Semoga Punya jodoh yang baik Amin Supaya punya jodoh Ayo ngelak yang soleh Amin Buja Sakinah mawadah warung Itu aja Tete Tete yang ngeliat bucin ya Bisa dibilang Tete juga kan sempet bucin Tapi kalo ngeliat bucin sampe segitunya Gimana tete? Sudah tau ya Tapi ya gemes juga Tapi kan itu Kayaknya terjadi sama aku juga Jadi seolah-olah Melajari diri sendiri Iya jadi belajarlah Atas kejadian Kalo misalkan saya gitu Gimana? Iya Belajarlah Belajarlah lagi gitu Udah apa pas Tete mau Aku buku DJ jam 8 Makasih tete Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya